Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa subscribe channel ini. 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 Jadi juga untuk umur, usia juga kurang lebih hampir sama. Jadi berdasarkan penelitian WHO, angka kanker pada anak-anak di Indonesia ini itu paling tinggi se-Asia Tenggara. Jadi sekitar 8.677 kasus pada anak. Ini berdasarkan survei pada tahun 2020. Dan dari 8.677 anak ini, 10% ini meninggal. Jadi memang angka kematiannya tinggi. Cukup tinggi ya dok ya untuk. Kenapa sih dok sebenarnya di seluruh negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia bisa menjadi yang paling tinggi untuk kanker pada anak-anaknya dok? Ya itu kan berdasarkan hasil survei. Karena kalau penyebab apa yang paling sering itu belum ada datanya kata saya. Tapi yang bikin untuk angka kematian meningkat ini mungkin karena deteksi dini kita yang terlambat. Lalu pengobatannya yang tidak cepat ya. Dan pada saat keluarga tahu itu anak kemungkinan ada penyakit kanker, mereka sering ada denial, ada penyangkalan. Jadi nanti diobatin atau mau rembuk dulu. Atau misalnya kalau kita tolong pliksa sini atau ibu ini nanti anaknya kita rujuk, mereka pasti mau rembuk dulu. Ujung-ujungnya batal. Jadi tidak mungkin, ya tidak mungkin ini anak saya kanker ini. Saya coba berobat tradisional dulu atau minum herbal dulu. Kedukun dulu ya dok. Jadi ini termasuk salah satu yang membuat angka kematian tinggi. Jadi biarpun secara statistik salah satu penyakit atau kanker itu bisa disembuhkan, misalnya 90% bisa disembuhkan. Tapi apabila anaknya itu berobat atau diobati pada saat stadium yang sudah tinggi atau penyebaran daripada kanker itu sudah luas, itu angka kematiannya juga jadi tinggi. Jadi tidak lagi misalnya kalau ini 90% pasti sembuh. Tapi kalau pengobatannya tidak dilakukan secara dini, otomatis juga itu mempengaruhi daripada angka penyembuhan. Angka penyembuhannya, dok. Tentunya harus di-highlight mengenai deteksi dini pemirsa. Edukasi masyarakat, khususnya di Indonesia yang menyebabkan paling tinggi kejadian kanker di seluruh negara Asia Tenggara Indonesia yang paling tinggi karena banyaknya denial dan juga pengabayan dari keluarga yang mungkin belum terima dengan adanya penyakit kanker tersebut. Nah dari perbedaan penyakit kanker pada anak dan dewasa ini gimana dok? Apakah progresifitasnya berbeda antara anak-anak dan dewasa? Jadi untuk penyakit pada anak-anak dan dewasa ini, ini kan lebih kurang hampir sama ya. Tapi ini kita kan simpulkan secara statistik. Jadi pada anak-anak itu penyakitnya apa saja. Misalnya kalau lekemia kan pada orang dewasa juga ada lekemia. Jadi kalau kita dari anak-anak ini kita simpulkan dari kelompok umur ini, misalnya kelompok umur 0-14 tahun, ini yang paling sering itu penyakit ini, ini, ini. Kita tahu dari mana penyakit itu ya dari pemeriksaan, misalnya dari biopsi, biopsi jaringan, atau pemeriksaan daripada sum-sum tulang. Jadi dari hasil data-data itu kan dikumpulkan, lalu disusun, lalu bisa kita lihat pada anak-anak ini rupanya yang sering itu penyakit ini, 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 ini. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan misalnya antara dewasa dan anak. Gak ada perbedaan ya dok, tadi sudah disebutkan juga oleh dokter bahwa gak ada batasan usia, jadi juga tidak terlalu banyak perbedaan antara penyakit kanker yang dialami oleh dewasa dan anak-anak. Yang harus kita ketahui dan harus kita garis bawahi adalah deteksi dini itu akan memperbaiki prognosis nantinya ya dok, karena mempercepat penyembuhan dan juga pengobatan. Nah terkait dengan peran pemerintah nih dok, peran pemerintah dalam mencegah penyakit kanker, ini apa saja sih dok yang bisa dilakukan pemerintah kepada masyarakatnya? Jadi peran pemerintah dalam menghadapi kanker ini itu melalui sosialisasi, lalu sosialisasi dia menjelaskan itu mengenai deteksi dini kanker, misalnya pada masyarakat, pada petugas sehatan. Lalu yang kedua, dia itu melatih tenaga kesehatan supaya lebih aware, supaya bisa menangkep kalau ada penyakit-penyakit kanker ini lebih dini. Jadi tahu, oh ini bisa diduga kanker, ini nanti periksa ke sini, misalnya ke pusmas, kalau seandainya di pusmas tidak bisa, ke rumah sakit. Atau nanti dirujuk ke pusat, bisa ke Jakarta, misalnya ke RSCM atau ke Darmais. Lalu juga peran pemerintah itu dia bisa memfasilitasi rumah sakit misalnya, memfasilitasi rumah sakit dengan peralatan untuk bisa mendeteksi kanker tersebut. Lalu juga memfasilitasi untuk pengobatannya, pengadaan obat-obatan, pengadaan alat-alat misalnya untuk radioaktifnya, untuk radioterapi, lalu kemoterapi. Itu juga termasuk peran pemerintah untuk pengadaan obat-obat. Baik, tentunya pemerintah bisa mendukung penyembuhan kanker dan juga menurunkan angka mortalitas kanker dengan memenuhi fasilitas sehingga secara perasaan dari rumah sakit, serta melakukan edukasi promotif serta preventif kepada penderita kanker serta tenaga medis yang terkait dengan kanker. Nah kita berarti terlebih dahulu kepada Bunda Asinibun terkait dengan bentuk dorongan keluarga yang bisa dilakukan terhadap penderita kanker. Tentunya jika sudah terdiagnosis kanker, adanya down ya Bunda untuk penderita kanker tersebut. Apa yang bisa dilakukan oleh keluarga untuk memotivasi penderita kanker? Sebelumnya dari kami, CISC, men-support keluarganya agar tetap memberi semangat pada keluarganya. Dan supaya penderita itu dengan penuh kasih sayang gitu, diarahkan ke pengobatan medis, jangan ke herbal dulu. Masalahnya kalau ke herbal dulu, dia tertunda, tertunda untuk pengobatan segera gitu. Kalau sudah ke herbal atau ke alternatif, otomatis kan tertunda gitu ya, untuk segera pemeriksaannya, deteksi dini itu. Mungkin itu untuk keluarganya. Segera memberi dorongan, support, supaya pasien itu ya, agar segera ke medis. Sama medis ya Bunda. Berarti keluarga juga harus aware ya Bunda, tidak boleh cuek ataupun tidak boleh acu-tacu dengan penderita kanker. Kita juga harus memberikan dukungan secara penuh, misalnya bisa mencarikan komunitas ya Bunda untuk para penderita kanker agar lebih termotivasi untuk kesembuhan. Makanya ada wadah itu, segera hubungi wadah itu dan cepat berkumpul dan menyatu untuk sharing di wadah itu, di wadah CISC itu. Gimana Bund untuk pengaruh sharing terhadap progresivitas menyakit pada penderita kanker nih Bund? Ya misalnya, untuk misalnya dia, saya nggak mau di kemo, saya nggak mau di itu nak. Bahwa kemo itu memang merontokkan rambut karena ada obat kimia ya, obat kimia yang masuk ke dalam tubuh itu dan untuk apa? Untuk memperkecil atau menghambat ya kankernya. Jadi nanti kalau sudah kemo kan memang sih kalau kemo itu rambut terontok karena pengaruh kimia tadi ya. Tapi nanti kan tumbuh lagi setelah kemo dan seger kembali gitu. Jangan lupa, apa namanya, pola hidup bersih dan sehat tadi, terus cerdik ya, yang tadi diindikannya cek kesehatan dengan teratur, terus istirahat yang cukup, rajin olahraga, kelola stres, diet seimbang. Maksudnya diet seimbang, jadi jangan sampai makanan itu tidak berguna untuk tubuh dia gitu, yang terserang cancer ya. Begiput kan yang belum terserang cancer. Baik, tadi juga bunda sedikit menyinggung ya, bunda mengenai sadari dan juga sadani. Dan juga cerdik tadi, itu merupakan salah satu yang bisa dilakukan oleh masyarakat di rumah ya, bunda. Mungkin bisa jelaskan sedikit ya, bunda, mengenai metode sadari dan sadani yang bisa dilakukan oleh masyarakat di rumah. Yang sadari itu pemeriksaan sendiri ya, misalnya payudara, kita apa namanya, pemeriksa sendiri kan. Nah, sadani itu, mereka yang misalnya kan untuk kanker cervix tadi ya, ifates atau pap smear gitu ya, terus segera ke dokter itu konsultasi. Jangan sampai nanti dia tertunda-tunda, akhirnya ya itu tadi, studium lanjut. Baik pemirsa, tentunya ada cara untuk kita memeriksakan sendiri, salah satunya dengan sadari dan juga sadani ya, bunda. Nah, tentunya kita harus aware terhadap penyakit kanker ini, pemirsa. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jadar pariwara berikut ini telah bersama kami di Berendoh, TVRI Bengkulu.